Kita ke kasus korupsi politisi Partai Demokrat, Angelina Sondah. KPK mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi terkait vonis 12 tahun penjara terhadap Angelina Sondah. Ya, KPK akan segera mengeksekusi putusan tersebut setelah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung. KPK menilai putusan MA terhadap Angelina Sondah yang memperberat hukuman dari vonis 4,5 menjadi 12 tahun penjara mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. KPK berharap putusan tersebut bisa membuat jera para pelaku korupsi. KPK juga mengapresiasi hukuman uang pengganti terhadap NG dengan total uang yang harus dibayar sekitar 40 miliar rupiah sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dulu kan pernah disampaikan oleh KPK bahwa KPK dalam rangka untuk sebesar-besar yang membalikan perubahan negara atau keuangan negara atau yang diduga diambil oleh terdakwa atau tersangka menggunakan pasal 18. Dan ini baru kali ini, apa namanya, di dalam kasasi itu diputuskan terbukti. Sebelumnya kan di tingkat pertama dan tingkat banding kan tidak terbukti. Ini yang menarik.